Kembali bersama kami pemirsa sebuah kapal motor membawa 28 penumpang tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di selat Pukuafu antara Kupang dan Pulau Rote NTT pada minggu sore. Dari 21 penumpang yang berhasil ditemukan, dua diantaranya meninggal. Keduanya merupakan korban anak-anak yang tersangkut di tali pukat kapal. Kapal motor KM Kasih 25 yang membawa 28 penumpang tenggelam di selat Pukuafu dalam perjalanan dari Tablolong, Kupang Barat menuju Pulau Rote Nusa Tenggara Timur pada minggu sore. 80 persen badan kapal hancur diduga setelah dihantam gelombang tinggi di perairan tersebut. Evakuasi awal dilakukan oleh kru kapal ekspres Bahari yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Dalam evakuasi ini, dua orang berhasil diselamatkan dan diberikan pertolongan darurat. Selanjutnya pencarian juga dilakukan kapal-kapal nelayan lain yang berada dekat lokasi kejadian. Hingga minggu petang pencarian oleh tim Basar Naskupang terus dilakukan. Dari total 28 penumpang, 19 telah ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara dua korban anak-anak ditemukan meninggal. Kedua korban tersangkut di tali pukat kapal. Hingga kini Basar Naskupang masih mencari tujuh penumpang lainnya yang hilang. Dari bangkai kapal itu kita menemukan ada dua orang korban yang terjebak. Yang dia terikat dengan tali dan berhasil kami evakuasi. Itu satu lagi-lagi satu perempuan dalam kondisi meg delta usia anak-anak. Hingga saat ini belum ada kepastian kronologi penyebab kapal tenggelam. Proses pencarian terpaksa dihentikan pada minggu malam karena cuaca gelap di lokasi kejadian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Anyus melaporkan.